Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Rizika Rasul Fadillah Dari kelas 4B Ilmu Perikanan NIM saya 4443190089 Disini saya akan meresum journal Strategi Pengembangan Industri Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Untia di kota Makassar Dengan menggunakan analisis world Kota Makassar memiliki 150 kejamatan Dengan penduduk sebanyak 1.469.601 jiwa Yang diunia oleh penduduk dengan aneka ragam pekerjaan Serta karakteristik yang berbeda-beda Baik yang berada di wilayah pesisir, pulau maupun daratan Salah satu wilayah pesisir yang ada di kota Makassar adalah Kelurahan umpia Analisis yang digunakan Dalam penelitian ini adalah analisis world Yaitu proses penyederhanaan data Kedalam bentuk yang lebih sederhana Agar mudah dibaca dan dipresentasikan Karena pada penelitian ini fokus pada penerapan analisis world Yaitu strength, weakness, opportunity, and treatness Maka analisis data juga akan dianalisis menggunakan metode Matrix, treat, opportunity, weakness, strength, atau TWOS Yang merupakan matching tool yang penting untuk membantu para manajer Mengembangkan empat tipe strategi Berdasarkan tujuan dari penelitian ini Yaitu menghasilkan strategi pengembangan industri pelabuhan perikanan Maka disusunlah karakteristik analisis world Yaitu strength, weakness, opportunity, dan treat Berdasarkan hasil wawancara stakeholder dan FGD Dengan seluruh stakeholder yang ada hubungannya dengan pelabuhan Yang ada hubungannya dengan pelabuhan perikanan untia Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi untia Maka dapat disimpulkan bahwa Satu, fasilitas pokok Fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang Yang mendukung operasional pelabuhan untia sudah baik Tapi belum beroperasi secara maksimal Dua, penetapan kelas pelabuhan dan pengelolaan yang hanya dikelola oleh tiga orang Yaitu satu kepala unit dan dua kepala subunit Menyebabkan pengelola PPN untia tidak mampu untuk optimal Sebagaimana PPN yang lain di Indonesia Tiga, mendukung pengusaha industri untuk menjalankan kegiatan industri perikanan Dengan membuat kebijakan untuk mendantangkan kapal perikanan lebih banyak Adalah prioritas strategi yang paling penting Jadi mungkin cukup Dan akan saya tampilkan gambarnya setelah ini Mungkin cukup Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh